Intro Ramainya pemberitaan tentang Mario Dandi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap D mengakibatkan kehidupannya dibongkar warganet. Diketahui, Mario Dandi kerap pamer kekayaan yakni berupa mengendarai motor besar Harley Davidson dan mobil mewah Jeep Rubicon. Mario Dandi akhirnya diketahui sebagai anak pejabat di Jen Pajak yang saat ini sudah dicopot jabatannya. Alhasil, gara-gara kasus Mario Dandi, sang ayah Rafael Alun juga diperiksa KPK. Apakah harta senilai hingga 56 miliar rupiah didapatkan dari hal yang wajar? Berbeda dengan Mario Dandi yang kerap memposting kehidupan mewahnya, anak wakil wali kota tiduri kepulauan bernama Muhammad Rafdi Marajabesi justru menunjukkan kebersahajaannya. Melalui akun Facebooknya, Rafdi kerap memposting kegiatannya sehari-hari yang sederhana. Bahkan, ia pernah menjadi tukang bangunan untuk mencari penghasilan. Rafdi juga kerap membagikan aktivitasnya di atas kapal mencari ikan dan memamerkan hasil tangkapannya. Rumah yang dihuninya pun terlihat sederhana dan sepertinya dibangun secara bertahap. Rafdi diketahui sudah menikah dan memiliki seorang anak. Selain itu, Rafdi juga membagikan foto-foto sang ayah dengan ungkapan kebanggaannya. Kisah Rafdi, anak pejabat yang sederhana ini, sempat ramai diperbincangkan pada 2019. Saat ini, gara-gara kasus Mario Dandi, Rafdi kembali diperbincangkan di media sosial. Ayahnya bernama Muhammad Sinen, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menjabat sebagai wakil wali kota Tidore Kepulauan sejak 2016. Ia menjabat dua periode dan menampingi Ali Ibrahim. Sebelum menjabat sebagai wakil wali kota Tidore, Muhammad Sinen adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidore Kepulauan selama tiga periode.